Kok udah ada iklannya? Padahal kan belum dimonetisasi. Shalom guys, welcome back to my youtube channel, Cynthia Slay balik lagi. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja ya guys. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan beberapa temen-temen youtuber pemula dan juga yang masuk di Japri melalui sosmed, discuss bersama temen-temen tentang channel gue tuh belum memenuhi syarat monetisasi. Tapi kok udah ada iklannya ya? Maaf, itu suara talkback. Eh talkback, suara voiceover atau pembaca layar yang gue sebagai tunanya netra gunakan ketika mau akses gadget ya guys. Kali ini gue pake iPhone jadi pake pembaca layarnya voiceover. Gitu guys, jadi orang-orang pada nanya, ini kenapa sih? Dia kok channel ini belum seribu subscribernya udah bisa dimonetisasi gitu. Udah ada iklannya. Karena kan memang sebelum ada perubahan kebijakan youtube itu, kita akan berpatokan pada channel dimonetisasi itu yang udah ada iklannya. Tapi di poin ini, gue buka email dari youtube tentang perubahan kebijakan youtube di 2021. Sebenernya ini udah diterapkan di Amerika dari November 2020 kata emailnya. Itu udah diterapkan. Nah ini gue gak baca semuanya, tapi gue akan baca poin yang berkaitan dengan iklan atau monetisasi aja ya. Ini poinnya. Poin, hak youtube untuk memonetisasi. Hak youtube untuk memonetisasi. Titik 2 youtube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner youtube. Untuk teman-teman teranetra ini kecepatan kali ya. Edit, jelaskan dok, aktivitas, tablo, braille, bidang pencarian, tautan, artikel, tautan, ikut, bahasa, tanda bakal, pengurangan, volume, laju bicara. Oke, berkurang ini. Jawab, jadi jangan heran kalau tiba-tiba belum seribu subscriber, belum 4 ribu jam tayang, belum mengajukan monetisasi, kok tiba-tiba udah ada iklannya. Jadi ini adalah hak dari youtube. Hak memonetisasi dari youtube. Ya banyak yang keberatan sih guys, mereka bertanya tuh. Lah terus iklannya, income-nya masuk kemana? Ya berarti kalau belum dimonetisasi, masuk ke youtube. Kalau menurut gue ya. Karena kan kita belum mengaktifkan google adsense, kita belum mengajukan program partner youtube. Jadi gak mungkin masuk ke kita gitu. Kecuali ada program lain yang mungkin nanti ada infonya, kita tunggu aja. Karena mungkin aja ada perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, sesuai dengan kondisi. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Dan bisa menjawab kebingungan kita. Thanks for watching. Kalau info ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe. Dan silahkan dibagikan ke yang lainnya, supaya lebih banyak lagi yang tahu, dan gue lebih senang lagi. Bye-bye.